Mengenai motivasi kami semua, supaya ketika telah melakukan dosa sohoir atau kabair, supaya kita ini terbangkit untuk bercepat-cepat taubat. Sorga itu disiapkan oleh Allah untuk orang berbuat baik, untuk orang berdosa tapi ingin segera taubat. Maka jangan nunda esok hari, jangan-jangan kita sudah dikubur besok. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum. 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 Ini grup Vesfan enggak? Iya. Kalau enggak Vesfan ntar dulu ini spesial untuk Vesfan. Perkenalkan Bu Yahya, nama saya Wildan dari perwakilan klub susukan Arzawi Naun dan Degal Kubuk. Vesfan Masya Allah. Sebelumnya juga Alhamdulillah sudah pernah bertemu Bu Yahya di Tulung Agung. Vesfa juga? Waktu Bu Yahya jenguk cabang di sana. Oh bukan waktu Vesfan? Iya. Vesfan kemarin? Bukan. Kemarin saya Vesfa di Tulung Agung juga. Baik. Bu Yahya ini mohon maaf mau minta penjelasannya yang lebih detail. mengenai ayat Alladzina idha fa'alu fa'kishatan awadolamu angfusawum yadakarulloha fastagfaru lidhunubihim. Maksud saya Bu Yahya ini mohon penjelasannya. Untuk saya khususnya atau untuk semua klub Vesfa umumnya ini mengenai motivasi kami semua supaya ketika telah melakukan dosa soghair atau kabair supaya kita ini terbangkit untuk bercepat-cepat taubat. Dan juga saya pernah mengkaji dulu di Al-Fatah Temboro satu hadis dalam Iha'ulimuddin kurang lebih disitu disebutkan mohon penjelasannya Bu Yahya supaya kami semua ini ketika terjatuh dalam kemaasihatan bisa cepat bertaubat kembali kepada Allah. Baik. Yang terakhir ini insyaAllah. Bismillah. Abah Haji kesyukuran gak ada? Jadi gini. Ahli surga disebutkan bahasanya itu kan ayatnya panjang bahasa hari surga itu disiapkan untuk yang bertakwa. Sifat orang bertakwa diantaranya adalah baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang sampai tadi diantaranya ahli surga itu orang bertakwa adalah memahan emosi, gak kambang cacimaki, gak marah disakiti malah ngasih kebaikan itu. Ternyata tidak hanya orang begitu kan berat ada lagi tidak ditinggal oleh Allah. Mereka pendosa-pendosa. Pendosa ke orang bertakwa di surga. Pendosa itu macam-macam. Pendosa dengan kesonggongan dia akan langsung ke neraka. Tapi pendosa yang dia tawal itu Kapan dia melakukan kejahatan, kemaksiatan dia segera ingat Allah maha pengampun dan kembali kepada Allah. Segede apapun dosa kita pengampunan Allah lebih gede dari dosa kita. Maka jangan ada yang menunda tobat bahkan dikabarkan seolah bagi Nabi Orang bertobat dari dosa seperti orang gak pernah punya dosa. Bahkan kalau orang sudah masuk wilayah tobat masuk wilayah mahbubiyah kalau tidak hadis dipersilaskan tapi Al-Quran Allah senang kepada orang yang bertobat. Makanya ini kami sampaikan kepada siapapun. Sorga itu disiapkan oleh Allah untuk orang berbuat baik. Untuk orang berdosa tapi ingin segera tobat. Maka jangan nunda esok hari. Jangan-jangan kita sudah dikubur besok. Makanya hari ini saya harus bertobat. Tidak boleh menunda. Oh dosaku banyak. Allah lebih agung pengampunannya. Jadi mungkin anda saya mabuk iya, saya judi iya, saya ini, saya zina, iya sebesar apapun asalkan kau menyesal, menangis, minta kepada Allah pengampunan. Allah akan ampuni. Maka jangan ada yang putus asa. Kalau putus asa, alamat sama setan. Bah kita itu Nabi Adam. Kalau diingatkan langsung Rabbana zulamna angfusana. Bah Nabi Adam itu cerita Nabi Adam waktu dilarang jangan makan buah kuldi. Tidak ada yang makan. Diingatkan langsung Rabbana zulamna. Ya Allah saya salah. Saya zulim. Tapi iblis, kalau diingatkan, kenapa kau tidak mau menghormat Adam dengan sujud? Dia mengatakan, ana khairun minhu. Sombong. Berhojah. Makanya kalau anda ahli surga, siapa ahli surga? Biarpun dia semulat, bukan orang baik. Tapi kalau dia diingatkan langsung, saya akan kembali kepada Allah. Allah sebesar apapun dosa kita. Allah maha pengampun. Makanya jangan merendahkan orang lain setelah itu. Ini adalah biasanya anda baru lagi. Kalau anda, keberhasilan anda adalah di saat anda melihat orang yang bermaksiat dengan mata kasih, anda baru istimewa. Sekarang kita sombong loh ya. Ngelihat orang lain, ini yang bahaya banget. Jadi melihat orang lain dengan mata kasih. Mungkin kita dengar tetangga kita berzina coba. Mungkin hamil war nikah coba. Apa yang terjadi pada kita? Siapa yang diantara kita menangis dengar mereka? Lalu mendoakan ya Allah ampuni. Kemudian kita berjuang untuk menutup air pinjang agar tidak ada yang tahu. Ayo. Tidak jaminan orang berbuat baik itu selamat keadaan yang congkak loh dengan ibadahnya. Saya buat contoh begini. Ibu yang katanya buhaji racin ibadah tahajutan tengah malam. Sama suaminya racin tahajut jam 3 sampai pagi, jam 3 sampai pagi. Cuman ternyata hatinya kotor ya. Jadi suatu malam jam 3 pagi habis tahajutan habis doa nangis doanya dia dengar suara motor tetangganya. Rupanya setelah dibuka gorden ada anak perempuan tetangga umur 24 tahun yang masih gadis diantarkan laki-laki. Setelah nutup buka gorden ditutup ngomong sama suaminya. Bah, tetangga siapa itu? Astagfirullah diantarin laki-laki jam 3 malam ngapain aja? suaminya yang katanya ahli tahajut yang juga nangis-nangis tadi tak tanya apa katanya? Ma waduh sama ibunya dulu juga gitu. Yang digunjing seibunya. Padahal baru tahajutan gunjing orang lihat dasar hati busuk. Kalau dia punya iman ngintip begitu langsung ditutup nangis. Astagfirullah tetanggaku ya Allah semoga bukan karena apa-apa semoga karena angkot habis semoga karena ini didoain nah itulah baru orang beriman. Makanya sekarang jangan membahas kita tentang si asib jelek sekarang yuk kita mandang orang yang jahat sekalipun orang bermaksiat semoga Allah berikan hidayah di esok hari. Tidak bisa merendahkan siapapun kita. Tidak bisa merendahkan. Kemudian bagi kita yang memang banyak dosa jangan ragu Allah maha pengampun kenapa susah hidup? Permasalahan kita ternyata gampang mandang orang dengan astagfirullah 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 selalu ngecek astagfirullah ya ilah ilallah insyaAllah kalimatnya zikir tapi mulutnya tajam dia neraka. insyaAllah itu ya selesai insyaAllah semuanya di surga insyaAllah Sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi selamat menikmati selamat menikmati